Hingga selasa malam, Tim Sargabungan TNI Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi masih mencari Jepri, pelajar SMP yang tenggelam di Sungai Cisuda, Kampung Tonjong, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Remaja 13 tahun ini tenggelam saat menangkap ikan bersama tiga orang temannya. Menurut informasi, yang dari anak-anak itu katanya ada ikan mas. Ada ikan mas katanya. Jadi mungkin mau nangkap ikan. Usianya berapa tahun Pak Merekema? Kelas satu SMP ya? Satu SMP ya? Iya SMP, SMP-nya SMP 6. Empat orang, satu masih? Yang satu ya tenggelam. Kurangnya penerangan dan alat membuat korban baru ditemukan lima jam kemudian. Jadi kemungkinan begitu marhum meloncat itu, dia ke bawah arus langsung masuk ke dalam. Begitu. Bukannya sendiri apa? Kasih evakuasi? Kasih evakuasi kesulitannya apa? Kasih evakuasi kesulitannya? Iya, kedalaman air ya. Kedalaman air ya. Terutama arus air. Jadi kemungkinan penolong itu untuk menyelam agak sulit. Jenasa korban dibawa ke rumah duka dan pihak keluarga meminta polisi tidak mengotopsi korban. Sementara pemerintah akan memasang tanda larangan berenang di lokasi kejadian. Panji Prianto melaporkan untuk NET. Panji Prianto menonton! Terima kasih.